Halo, gue Alvin Lapian, gue lahir di Jakarta, tanggal 18 Mei 2001. Hobi gue lumayan banyak sebenernya, cuma gue suka dengerin musik, terus juga gue suka nonton film, dan dulu banget pas gue masih kecil, gue suka banget koleksi diecast, diecast tuh kayak mobil-mobilan gitu, tapi bener-bener attention to detail gitu, kenapa gue suka? Karena emang gue suka otomotif dari dulu sebenernya, sampai akhirnya gue koleksi majalah-majalah otomotif dan segala macemnya, dan ya, itu sih hobi gue dari dulu. Selain itu, gue juga punya hobi yaitu nyanyi. Gue hobi nyanyi tuh dari kelas 2 SD, kurang lebih 2 SD, dan dulu gue sebenernya penyanyi di kamar mandi aja. Gue suka nyanyi-nyanyi, karena pada saat itu fokus gue bukan di nyanyi gitu, fokus gue lebih di shooting sinetron, iklan, FTV, blablabla. Sampai akhirnya bokap nyokap gue akhirnya memutuskan untuk gue di lesin vokal, nyari vokal coach, untuk menyalurkan hobi gue juga gitu, dan sampai akhirnya ke industri yang lebih profesional. Influence penyanyi gue dari kecil, sebenernya yang membuat gue pengen nyanyi banget awalnya adalah Jackson 5. Itu gue dulu suka banget nyanyi lagu, ada judulnya band, dan dulu gue inget banget pas gue masih kecil tuh gue ikut lomba dan menyanyikan lagu itu juga, gitu. Cuma gak cuma Jackson 5 sih, ada beberapa juga kayak Mariah Carey, terus juga Whitney Houston, penyanyi-penyanyi 90s, mostly Boyz II Men, Brian McKnight. Itu sih yang membuat gue ter-influence untuk ngejar mimpi gue juga untuk jadi penyanyi, gitu sih. Dan awal mula gue kerjasama dengan My Music, itu awalnya karena gue udah kenal sebelumnya sama manajer gue, yaitu Katina. Dan kita ngobrol-ngobrol, ketemu, ngobrol-ngobrol, dan membahas tentang Katina sekarang kerja di My Music Records, gitu. Dan gue tertarik akhirnya, dan yaudah akhirnya kita ngobrolin tentang kerjasama di My Music, gitu. Sampai akhirnya gue ke kantor My Music, gue ketemu dengan orang-orang staffnya, gue ketemu juga dengan KAD, gue Vinda, gitu. Dan ya berjalan dari situ sih, sampai akhirnya gue sign kontrak di My Music dan produksi single. Dan dalam waktu dekat ini gue bakal ngeluarin single baru gue, yaitu judulnya Masalah Luku. Bercerita tentang seseorang yang belum bisa move on dari pasangannya, dan masih mengharapkan kebersamanya dengan mantannya. Harapan gue tentang lagu ini, semoga lagu ini bisa diterima oleh publik. Dan yang terpenting, lagu ini bisa mewakilkan perasaan kalian ketika kalian denger lagu ini. Kalian bisa merasa relate, dan juga kalian bisa menjadi sarana untuk ibaratnya kode-kode di social media, gitu sih. Jadi buat kalian yang mau tau lebih tentang gue, kalian bisa follow Instagram gue di alvinlapian, dan juga TikTok gue di alvinlapian. So yeah, don't forget to check it out.